Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Bunda Nini atau Kak Nini Dan tentunya masih bersama dengan Aku acil Bersiap untuk menyampaikan satu kisah Persembahan khusus untuk Kementerian Agama Kota Malang Elangnya tentang Allah Kak Nini Kan Kementerian Agama Kota Malang Mencanangkan pembangunan zona integritas Oh yang zai-zai itu Iya kok acil tau Aku kan suka raca Kak Nini ya Allah Waduh hebat Baik Kisah ini berjudul Bekerja untuk Allah Pada saat pemerintahan Raja Malik bin Dinar Ada seorang laki-laki Pemeluk Agama Majusi Oh aku tau itu Kak Nini Acil tau pemeluk Agama Majusi itu apa Yang menyerah api Oh iya betul Pemeluk Agama Majusi ini Menyembah atau Tuhannya adalah api Nah selama 35 tahun lelaki itu bersama keluarganya menyembah api sebagai Tuhannya Tapi lama-kelamaan kehidupannya tidak bertambah menjadi baik Terus? Lalu dia pun mencoba mendekati api tersebut Kemudian? Kemudian tangannya dimasukkan ke dalam api tersebut Wah Rati kau hangkan ini Iya Bukan kopong Iya maksudnya itu terbakar Betul Akhirnya tangan lelaki tersebut terbakar Ketika terbakar dia pun marah Dia berpikir Kenapa Tuhan kok menyakiti hambanya Tuhan kenapa kok harus menyakiti makhluknya Lalu dia pun berkata kepada sang api Wahai api Aku tidak akan menyembah lagi engkau sebagai Tuhanku Karena engkau telah menyakiti aku Betul itu Keren betul 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 Nah dilanjutkan ya acil Terus terus Nah setelah itu kemudian dia menghadap kepada Malik bin Dinar Lalu mengungkapkan keinginannya untuk memeluk agama Islam Betapa terharu murid-murid Malik bin Dinar pada saat itu Mendengar pengakuan dan keinginan lelaki tersebut untuk bersyahadat Dan masuk menjadi agama Islam Pemeluk agama Islam Mereka pun para murid-murid tersebut Memberikan sedekah Yaitu berupa uang Tetapi lelaki tadi menolak Lah kenapa kan ini Kak dikasih uang kau Kan enak Bisa kaya raya gak usah kerja Bukan begitu acil Ternyata lelaki tersebut mengatakan kepada Malik bin Dinar Juga kepada para murid-muridnya Bahwa dia masuk Islam Karena memang keinginan hatinya Dan mengakui Allah sebagai Tuhan Dan Muhammad sebagai Rasulullah Dia tidak ingin menjual agamanya Ya Allah Masya Allah Iya betul acil Nah kemudian dia berangkat Pergi untuk mencari pekerjaan Sampai sore hari Ternyata dia tidak mendapatkan pekerjaan apapun Begitulah hari-harinya dilalui Dengan tetap berusaha untuk mencari pekerjaan Sampai pada hari ketiga Selama tiga hari Lelaki tadi berusaha untuk mencari pekerjaan Untuk menghidupi keluarganya Setiap hari dia berangkat ke pasar Namun Sampai hari itu juga Beliau belum mendapatkan pekerjaan Orang-orang belum membutuhkan jasanya Kasian juga Nini Iya Tetapi beliau tetap berusaha dengan keras dan sabar Ya Allah Betul Nah kemudian acil Pada hari ketiga itu Di hari Jumat Beliau sudah lelah dan letih Kemudian lelaki tadi Berdoa kepada Allah Jangan akan ini tanya Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Dan penuh harap kepada Allah Ya Allah Dengan kemuliaan agama Islam Dan kemuliaan hari Jumat ini Bergaihlah hari-hariku Mudahkanlah aku dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ku Aku tak ingin keluarga ku masuk kembali Kedalam agama yang tidak engkoridai Yaitu agama majusi Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh Setelah itu dia berjalan pulang Kemudian beliau mendapatkan ide Iki-kingan ke Nini Akhirnya lelaki tadi Membungkus pasir yang ada di tengah jalan Dibungkuslah lalu dibawa pulang Dia berfikir nanti dalam hatinya Dia akan mengatakan kepada istrinya Bahwa yang dia bawa adalah gandum Kasian ya ke Nini Betul Dan ternyata sampai di rumah Beliau sangat terkejut Karena ternyata istrinya menyambutnya dengan senyum yang ramah Lalu istrinya mengatakan kepada lelaki tadi atau suaminya Suamiku Alhamdulillah Hari ini berkat Islam Ternyata Allah memberikan rezeki kepada kita Apa yang kau masak hari ini? Kenapa di meja makan banyak sekali masakan? Begini suamiku Tadi ada seorang tamu Mengantarkan sebuah baki Yang berisi beberapa dinar uang Lalu? Aku tidak tahu siapa dia Tetapi dia mengatakan Bahwa ini rezeki dari Allah Lalu aku belanjakan uang dinar ini Untuk keperluan kita makan Mari kita makan bersama Betapa bahagia dan bersyukurnya lelaki tadi Lalu dia sujud syukur Dan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Yang telah banyak memberikan rezeki pada hari itu Itulah lelaki tadi Bekerja untuk Allah ya kak Nini Agak terharu Iya Bekerja untuk Allah Dengan penuh kesungguhan Dengan penuh kejujuran Tanpa ada kolusi Tanpa ada korupsi Sekian cerita dari kak Nini Atau bunda Nini Dan aku ajil Dan selamat untuk Lara Itu ya kan ini ya Semua kalau gak usah di Dimana? Kementerian agama kota ngolong Memangnya kenapa? Iya Itu Anti korupsi Terus itu Kenanya Melayani dengan baik Memangnya ajil pernah ke sana? Loh ngerna Eh ngerna diajak tau di dalam tas Oh iya Lain kali kita ketemu lagi Dalam cerita yang lainnya Kami KPRA Terapi Taskia Mendukung program penjanangan peluangunan Kementerian agama kota Malang Zona inti sekritas Wilayah bebas korupsi Wilayah birokrasi bersesih Dan melayani Sukses Maju Kementerian agama Kota Malang Sarangi Sampai": Selamat menikmati Selamat menikmati